Intro Nah ini Neng, ini datang lagi Neng Neng, naik lagi Kurang suwe, kurang lama Jadi kita sedang naik duduk ya Mereka matikan tempat duduknya seperti apa Sinti sing enak Perlu ini, perlu Calurnya Cedara? Iya 3,9 kg itu lho 4 kg Untuk mentoknya pucuan itu sekitar 3,9 kg Aku tidak bisa jalan tewek Aku bisa jalan mundur ini Tidak bisa ini Nah kita mulai jalan nih Emang Nah Ca, tadi kan kita udah ngomong ya Bahwa salah satu alasan untuk Membangun transportasi umum itu Adalah untuk mencegah Atau mengurangi kemacetan Di jalanan Ca Dan ternyata gak cuma Di daerah atau di negara yang Maju Sudah maju seperti Amerika ini Bahkan di sebuah negara yang Berkemelut Seperti Konflik perang Seperti Lebanon Juga punya Nah mereka 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 ada Kelompok aktivis yang Tergerak untuk Mengembalikan dan Membangun kembali Sistem rel mereka Supaya Macet di jalan itu Jadi berkurang Gitu Sampai banyak ditanya Ada Tantok ya Itu Stasiun kereta raya Sebuah peninggalan Yang terlantar dari Masa lalu Dibangun tahun 1891 Durunya merupakan Jantung transportasi Bagi tiga benua Kini Seperti kebanyakan sistem Kereta Lebanon Jalur ini terbengkalai Namun Dengan kemacetan Dan pertumbuhan Kota yang pesat Pemerintah mencari Jawaban masalah ini Dan beberapa Melihat masa depan Dari jalur kereta Masa lalu ini Menurut Elias Maluf Yang menjalankan Organisasi Non-Profit Train Train Jalur kereta Yang dihancurkan Pada saat Perang Sipil Yang berakhir tahun 1990 Dan berlangsung Selama 15 tahun itu Dapat diperbaiki Dan digunakan Untuk meningkatkan Perkembangan negara Ketika Anda memperkenalkan transportasi Di negara Setelah dunia Maksudnya Ketika kita 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 Tentang Masalah ini Namun Menurut Elias Protes tentang Sampah Yang terjadi pada Musim Panas Tahun Lalu Berhasil Menggugah Masyarakat Kini Menuntut solusi Untuk Masalah transportasi Kepala otoritas kereta api Lebanon mengatakan banyaknya tekanan termasuk dampak Perang Suria memaksa pemerintah untuk mencari bantuan dari luar. Di salah satu akhir jalur kereta di Tripoli, seorang penduduk meyakini perbaikan jalur kereta tidak hanya akan menyelesaikan masalah kemacetan. Membangun jembatan seperti ini di negeri yang terbagi seperti Lebanon memiliki dampak lebih dari sekedar menyelesaikan kemacetan. Dari Tripoli, Tim VOA Yang kita melewati jalur H ini memang sekarang sedang mengalami gentrifikasi yang luar biasa. Dulu ini daerah mengerikan, katanya permajaan. Dulu kolam daerah ini pokoknya banyak kejahatan. Sekarang ini banyak toko-toko baru atau gedung-gedung lama diperbaiki, dijadikan daerah yang indah, banyak toko-toko trendy. Bangunan yang lama itu dipertahankan karena ada nilai sejarahnya itu. Apalagi sekarang ketambahan dengan namanya streetcar ini, semakin trendy jalan hal street ini. Nah Dulur, kita akan lihat satu lagi, bagaimana masa depan transportasi umum itu, Jak? Masa depan nggak suram nggak? Nggak suram? Nggak amat desu kan? Nggak, makasih. Ya udah Dulur, jangan kemana-mana kita kembali di tram ini setelah tram-tram berikut.